Saat sedang asik bermain futsal, tanpa disadari HP milik pria berinisial SD juri. Kejadian itu terjadi pada 26 Agustus lalu. Dari keterangan korban, ia duduk di kursi penonton sedangkan HP miliknya disembunyikan dalam jaket di sebelahnya. KBO Satiris Krimpol Restarekan Ibda Eka Folianto mengatakan, TKP berada di lapangan futsal yang ada di jalan Kusuma Bangsa. Saat korban menyimpan HPnya, ia kemudian bermain futsal. Saat itu, pelaku berinisial AD bersama dengan temannya juga sedang berada di lapangan futsal. Eka melanjutkan, dengan modus bermain futsal ini, teman AD berinisial A menyampaikan ada HP di dekatnya dan memerintahkan AD mengambil HP tersebut. Pelaku pun berpura-pura menaruh HP miliknya di atas jaket untuk bisa mengelabui korban. Dilanjutkan Eka, keesokan harinya, HP korban dibawa ke konter HP di Kelurahan Kampung 4 untuk membuka kunci pola HP. AD menyebutkan, akan datang di akhir bulan untuk membayar biaya buka kunci pola. Tapi ternyata, keesokan harinya, pelaku kembali datang dan mengatakan ingin menjual HP tersebut. AD pun diamankan pada Rabu 15 September di kawasan Sebengkok, Pelayaran. Sedangkan teman kerjanya berinisial A masih dalam proses pencarian. Dari pengakuan AD, ia baru pertama kali melakukan pencurian. Ia mengaku aksinya ini karena ada kesempatan dan terdesak kebutuhan hidup. Ini siapa ini, ngambilnya dengan cara HP-nya dia, ditaruh di atasnya HP-nya si korban. Ditutupin, seolah-olah itu kalau orang lain di Jauh, oh itu HP-nya orang ini di situ. Kemudian menguntung melabui. Setelah diambil, si tersangka AD dipanggil. Sudah, luar pulang-pulang. Pulang, besok malamnya baru HP-nya ini dibawa dokter HP di Amun 4.